Alhamdulillah Diajak ke rumahnya orang kain Lalu dikatakan, pilihlah tempat yang kau mahu Ada banyak budak-budaknya yang pekerja Pilih yang kau mahu Dia tunjuk tempat yang paling pojok dan sudah agak rusak Dia bilang ini saja Kata tuannya kenapa kau pilih tempat ini Dia bilang karena tempat ini Akan menjadi indah Kalau digunakan berhubungan dengan sang raja Allah subhanahu wa ta'ala Kata tuannya baiklah, terserah Diperbaiki sama dia, kemudian dia mulai ibadah Tuannya satu malam merasa gelisah Merasa gelisah, dia tidak bisa Apa namanya Bergerak Tidur maksudnya Maka dia bilang saya keluar, saya kontrol rumah Saya lewat di rumahnya Atau di ruangannya budak gitu Saya lihat atap rumahnya seperti terbuka Dan ada cahaya yang masuk ke dalam Malam hari zaman dulu tidak ada penerangan lampu kayak kita Maka dia bilang saya intip di celah-celah Dinding ruangan tersebut Saya temukan orang itu sedang sujud kepada Allah Dan cahaya sedang turun Di atas kepalanya Maka saya berkata kepada Maka saya dengarkan doanya Dari malam sampai pagi Dan selalu dia ucapkan Setiap dia minta hajat Lalu dia mengatakan Ya Allah Penutupan doanya Terus sungguhnya kalau bukan karena Haknya tuanku sekarang ini Yang aku harus berikan Maka aku akan habiskan seluruh umurku Ibadah kepada Maka ini orang Sampai menjelang sumber Sudah dia tinggalkan Setelah didengarkan doa-doa yang indah Dari budak ini Kemudian dia pulang ke rumah Ke kamar tidurnya Istrinya tanya Kemana saja Dia bilang ceritanya seperti ini Istrinya awalnya tidak percaya Dia bilang baik Besok malam kita sama-sama kesana Besok malam diajak istrinya dilihat Terjadi hal yang sama Cahaya yang terang Orangnya lagi sujud Dia ucapkan kalimat-kalimat Doa yang mulia sama Akhirnya mereka sepakai Suami istri kita bebasin aja budak ini Ketuk pintunya menjelang subuh Kami sudah dengarkan doamu semalam Kami bebaskan kamu Maka dia Tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit Mengatakan Ya Allah Kalau seandainya Setelah ibadahku yang aku kerjakan Kepadamu ini Mengganggu hubunganku denganmu Matikanlah aku Tiba-tiba meninggal orang itu Tiba-tiba meninggal Tapi disini saksi bahasan adalah Bagaimana kedekatan seorang budak pun Posisinya Dia seseorang yang sangat miskin Susah diperjual belikan Tapi kedekatannya dengan Allah Tidak mengganggu Pekerjaannya Dan itu tidak penting Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Seseorang harus tahu masalah ini Kisah yang lain disebutkan Ada seseorang Miskin Punya anak sekian Beberapa orang Ini kisah-kisah Salafus soleh dulu Dia pas mau makan Sama istri sama anak-anaknya Ada 4-5 orang anak Mau makan sama-sama Dan cuma ada Sedikit makanan Tiba-tiba ada yang ketuk pintu Orang miskin Dia bilang begitu Dihidangkan Mau dihidangkan makan Mau makan Ada yang ketuk pintu Saya suruh istri saya buka Dibuka pintu Ternyata ada orang miskin yang minta Mereka miskin Ada orang miskin lagi minta Kami sudah sekian hari Tidak makan Berikanlah makanan Istrinya tanya dia Kasih makanan Dikasih makanan semuanya Karena kalau dibagi dua juga Tidak cukup Orang itu juga punya anak banyak Dia sama istrinya Orang mu'min Perjalanan waktu Beberapa saat Setelahnya kalau kita mungkin Berapa jam Kelaparan semuanya Anak-anak lapar Dia lapar Istrinya lapar Tengah malam nih Ya Kalau kita sekarang Di awal malam Jam 12 malam Istrinya bilang bagaimana Anak-anak menangis Semua kelaparan Kita juga kelaparan semua Dia bilang baik Saya akan keluar Saya akan cari rezeki Allah Nanti Allah akan kasih nanti Dia bilang Orang ini cerita Dia bilang saya keluar dari rumah Saya pergi ke masjid Dekat rumah Kemudian saya solat malam Sambil berdoa kepada Allah Dan kalimatnya Sangking manjanya Sama Allah Mengatakan Ya Allah Sebenarnya engkau tahu Kalau saya dan istri saya Dan anak-anak saya Kelaparan malam ini Jadi bahasa saya semua Dirincikan Minta kepada Allah Padahal hal-hal yang kecil pun Minta makanan kepada Allah Saya malam ini lapar Ya Allah Berikanlah makanan Dikatakan dalam kisah ini Ada seorang Amir Amir bisa kita katakan Raja atau Gubernur wilayah itu Sudah Seminggu Gelisah Mau bertobat kepada Allah Sudah seminggu Gelisah Mau bertobat kepada Allah Maka dia pun gelisah Amir ini Malam itu dia tidak bisa tidur Dia keluar Dia ambil Makanan terbaiknya Harta terbaiknya Dari emas berkantong-kantong Dibawa sama dia Dia bilang Ya Allah Sebagai bentuk Taubatku kepadamu Maka aku akan membagikan ini Kepada orang yang membutuhkannya Malam ini Dan aku tidak akan Memegang tali kekangan kuda ini Aku akan biarkan dia Menuju ke arah yang Manapun kau pandu Maka Kudanya pun jalan Hanya masuk ke dalam Masjid yang ada Orang susah tadi Ini kisah nyata Pada saat masuk Dia bilang Amir ini bilang Saya tidak tahu Kenapa kuda saya ke sini Tapi ini rumahnya Allah Pasti ada sesuatu Dia bilang Saya turun dari kuda Saya masuk Saya temukan orang itu lagi Berdoa Dan doanya minta makanan Maka saya pun berkata Kepada orang tersebut Setelah dia salam Ayat saya sudah dengarkan doamu Dan saya salah satu Hamba Allah Dia bilang Dan saya pemimpin Amir Wilayah ini Saya niat taubat Dan saya ingin memberikan ini Maka saya berikan kepadamu Ambillah harta ini Uang ini Uang ini cukup untuk dia Menjadi orang kaya Karena banyak sekali Dan makanan juga sudah cukup Dan dia bilang Amir ini bilang Pemimpin ini bilang Kalau seandainya Kau butuh apa-apa Datang ke istana saya saja Jawaban orang itu Di depan raja Tapi pemimpin wilayah ini Dia bilang Kalaupun saya butuh Saya tidak akan datang Kepada anda Tapi saya akan datang Kepada Tuhan Anda dan Tuhan saya Allah yang telah membuat Anda datang malam ini Membuahkan makanan Coba kita bayangkan Kalau kita di posisi orang ini Teman-teman sekarang Kalau misalnya kita lagi punya hajat Kemudian ada satu orang Yang kaya Datang kepada kita Kemudian dia Menawarkan kepada kita Solusi Misalnya kita telirit utang Atau misalnya kita Mau bayar rumah sakit Atau apa saja Lalu datang orang Mengatakan Baiklah saya akan bayarkan Mungkin Mungkin Fikiran kita pendek Sampai disitu Kita akan mengatakan Baiklah Apalagi dia bilang Pokoknya butuh apa saja Datang ke saya Ini nomor telepon saya Saya yakin kita akan Lupakan Allah Kita akan ke orang itu Ambil pelajaran Dari orang soleh ini Di depan orang itu Dia mengatakan Saya tidak akan datang Kepada anda Tapi saya akan datang Kepada Allah Tuhan anda dan Tuhan saya Yang telah membuat anda Datang membuat makanan Malam ini Jadi justru Kalau sudah dapat solusi Jangan malah jauh Dari Allah ini Malah harusnya jadi Lebih dekat Kepada Allah SWT Allah memudahkan Seorang dokter Resepnya bisa membuat Kita sembuh Bukan kena resep Dan dokter itu Tapi karena Allah SWT Yang ingin itu Harusnya kita jadikan Sebagai momen Untuk lebih dekat Lagi kepada Allah Dan kita mengatakan Ya Allah Sebagaimana kau mudahkan Dokter ini Menjadi penyebab Aku sembuh Maka mudahkanlah Setiap kali aku Mengalami sakit Misalnya Maka kesembuhan Datang dari sisimu Bukan lagi dari Dokter atau dari obat itu Terima kasih telah menonton